Halo semuanya, selamat datang di channel Holisik. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sinyal wifi yang banyak di modem ZTE-F660. Seperti ini. Nah, ini namanya Multi-SSID. Modem ZTE-F660 itu bisa diaktifkan virtual Multi-SSID-nya. Gimana cara mengaktifkannya? Melalui halaman admin ini. Jadi kalian harus login dulu ke modem. Alamatnya ya, biasanya secara default alamatnya itu 192.168.1.1. Oke, setelah kalian login masuk dulu ke bagian network. Kemudian klik WLAN. Nah, sampai di sini pastikan wireless RF mode-nya sudah aktif. Dan modem sudah memancarkan sinyal seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya masuk ke Multi-SSID. Di sini modem ZTE-F660 ini bisa memancarkan sampai 4 SSID. 1, 2, 3, 4. SSID 1 sampai 4. Oke. Bagaimana cara mengaktifkannya? Oh, ini sebelumnya cara default modem ZTE-F660 ini yang diaktifkan hanya 1 SSID, yaitu SSID 1. SSID 2 sampai 4 ini belum diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, kalian tinggal pilih, misal SSID 4, misal SSID 3 saja deh. Kita lanjut di klik. Klik saja enable SSID, kemudian klik Submit. Cukup sampai di situ saja, ya kan? Untuk mengganti nama, seperti biasa, masuk SSID name. Tinggal kalian ganti saja di sini. SSID namenya kalian ganti apa? Misal, tulis X1, misal ini yang kedua, tulisi warung kopi, misal. Oke. Klik Submit. Kemudian, tunggu. Nah, SSID 2, SSID 3, misal diganti. Apa ya? Warnet. Warnet kenceng, misal. Warnet kenceng. Oke, Submit. Tunggu. Oke, kemudian SSID 4. Diisi. Ini takat gratis, misal ini. Gratis. Oke, klik Submit. Tunggu. Sampai di sini, nama Wi-Fi akan berubah sesuai yang sudah kita atur tadi. Mungkin masih loading di sini. Nah, ini dia. SSID 1, tadi diisi. Holis X1. SSID 2, warung kopi. SSID 3, internet kenceng. Eh, alah, itulah. Pokoknya. Terus, langkah selanjutnya adalah memberi password. Masing-masing SSID ini, 1-4. Bisa dikasih password sendiri-sendiri. Jadi, tidak akan apa ya. Ya, jadi lebih. Lebih enak aja gitu. Passwordnya misal internet gratis ini. Di password atau enggak. Di password-nya apa. Beda dengan yang lain gitu. Cara mengganti password-nya di bagian security. Oke, sampai di sini kan. Just SSID. Pilih SSID mana yang mau diganti password. Misal SSID 1. Itu yang holis X tadi. Diganti password apa. Kalau ganti password, biasanya pilih WPA, WPA2, PSK. Oke, kasih password. Misal. Password. Gitu ya, oke. Kalau WPA-encryption-nya terserah sih. Mau dikasih double. Juga enggak apa-apa. Terserah. Klik submit. Oke. Nah, misal SSID 1 gitu kan. SSID 2. Password-nya apa. Loh, misal password-nya ini password-nya. Gitu ya. SSID 3. Password-nya apa. Gitu. Oke. Sampai SSID 4. Caranya sama. Tinggal pilih. Kemudian ganti password-nya. Klik submit. Nah. Tadi kan. Holis X. Open system ya. Sekarang sudah disecure. Karena apa. Sudah di. Password tadi. Menggunakan WPA2, PSK. Seperti itu caranya. Oke. Sampai disini dulu tutorial. Tentang multi SSID modem ZTEF 660. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. . . . . Terima kasih.